Sebelum nonton jangan lupa subscribe ya. Terima kasih semuanya. Apa mungkin si Katie punya pacar di kampungnya? Dikepin kan tajir dan ganteng, apalagi yang kurang emangnya. Emang sih, si Katie kan cantik. Siapa sih yang gak mau sama dia? Pasti dia bunganya di kampungnya. Aku juga suka sama dia. Tapi aku sadar diri dan gak mungkin dia suka sama saya. Udah nengol aja tuh mobil si Katie, Pin. Hoi, Ron. Duduk dulu, Pin. Iya, Ron. Kok bisa bete gitu kamu, Pin? Gitu lah, Ron. Aku kesel banget karena si Katie gak mau dengerin aku. Kalau emang dia mau pulang kampung, yaudah biarin aja. Gimana ya, Ron? Aku gak mau dia jauh-jauh dari aku. Kamu kan masih pacarnya, belum jadi suaminya. Makanya karena itu, Ron. Belum jadi istri, dia udah gak mau dengerin aku. Parah juga ini si Kevin. Jadi sekarang gimana? Emang si Katie udah dimana? Lagi di jalan naik bus. Naik bus? Kalau emang dia mau pulang kampung, kenapa kalian gak bareng? Atau kamu antar dia naik mobilmu itu? Males aku, Ron. Jauh banget pake nyebrang laut gitu. Kok bisa lah si Katie mau sama anak ini ya? Jadi kamu mau ngasih pelajaran gimana? Tadi kan kamu bilang mau ngasih pelajaran. Kayaknya aku mau bawa dia. Bawa dia kemana, Pin? Ke dukun. Enggak lah, Ron. Ngapain juga bawa ke dukun? Ya, mana tau kamu mau guna-guna dia biar tunduk sama kamu. Emang ada yang kayak gitu? Enggak tau juga, Pin. Soalnya aku belum pernah juga gitu. Enggak lah, enggak lah. Lagian yang kayak gitu aku gak percaya. Terus kamu mau bawa dia kemana? Kemana ya? Kira-kira dimana ya yang sepi? Kok ke tempat sepi? Kamu mau nyulik dia? Ya, gitu deh, Ron. Terus kamu mau ngapain dia? Aku mau kasih dia pelajaran. Biar dia patuh kepada aku. Jangan bilang kamu mau aneh-aneh, Pin. Emang gitu, Ron. Kamu mau kan bantuin aku? Enggak lah, Pin. Takut aku itu nanti kalau ketahuan gimana. Ketahuan siapa? Ayolah, aku tau kok kamu juga suka sama dia. Lah kok kamu bilang gitu? Kayak gak tau aja aku. Sebelum aku pacaran sama dia, Kamu kan sempat deketin dia. Kok jadi bahas itu? Lagian aku takut nanti dia kenapa-napa. Tenang, aku yang tanggung jawab. Terus, rencana kamu gimana? Nanti, biar ku telpon dia udah dimana. Terus kita jemput dia baru kita bawa dia. Dibawa kemana? Kesini aja. Rumahmu sepi kan, Ron? Nanti kalau kenapa-napa, Kamu tanggung jawab ya? Ya, sekarang kita berangkat yuk. Kalau kita berdua aja nanti di mobil, Dia gak mau pulak. Pasti dia curiga. Dia gak bakal percaya kalau dia mau diantar pulang kampung. Jadi gimana nih, Ron? Kita ajak aja si Mary. Enggak lah, Ron. Dia kan udah kutolak mentah-mentah. Karena itu, Dia kan suka banget sama kamu. Dan dia kan benci si Katie. Pasti dia mau bantuin kita. Eh, maksudnya kamu. Iya juga ya. Tunggulah biar ku telpon dia. Aku ajak yang nelpon. Yaudah, telponlah sekarang. Ya, halo. Halo, Mer. Kamu lagi dimana? Lagi di kosan nih. Kenapa, Ron? Tumben-tumbenan telpon. Kamu mau gak bantuin si Kevin? Kevin? Emang dia kenapa? Dia lagi bete nih. Kamu mau gak? Bete kenapa? Dia bete sama pacarnya. Terus dia butuh bantuan gimana? Nanti ajalah gimana, Biar kami jemput kamu ke sekarang. Yaudah, datanglah. Aku siap-siap dulu. Oke, oke. Gimana, Ron? Dia mau tuh, Pin. Yaudah, kita berangkat sekarang yuk. Ayo, dia udah mau siap-siap tuh. Kita jemput si Mary ke kosannya, kan? Iya, tadi dia bilangnya kayak gitu. Ayo. Terima kasih.